Di sini topi gagal ini kayaknya. Ini kan pion pengembira anak-anak Jogja kalau di mobil. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Mbak Suciwot Ejo, kira-kira nih untuk tahun 2015 ini menjadi lebih banyak kendala gak sih? Kita lakukan atau mungkin agak lebih mudah dibandingkan tahun 2014? Aku baru kali ini loh, main seksukur diajak ngomong. Waduh, sambil mikir berarti ya? Sambil mikir. Jawabannya pasti terakhir. Jawabannya gimana? Susah gak? Oh, positif artinya. Positif ya? Artinya positif. Artinya positif. Karena kalau aku si 2015 ini mari kita tingkatkan kebanggaan menjadi Indonesia. Tapi kita juga akan berbicara mengenai dari segi politik juga ya Mbah ya, dari segi agama juga. Kita bergabung bersama beberapa narasumber yang sudah... Jadi gak boleh bergabung sama ini? Kalau di sini nanti dari segi pantauan musik 2015. Takut jadi gaduh-gaduh. Pantauan musik juga pasti juga gak bisa juga sih nanti ya meramalkan. Tapi pemirsa, ayo Bapak disini duduk bersama saya. Sudah ada di sini Ustadz Yusuf Mansur, selamat malam. Ada Profesor Cipta Lapsmana juga di sini. Menjadi komplit ya. Bapak-bapak sekalian di sini kalau kita membahas mengenai 2015. Tapi menutup tahun 2014 pemirsa ada musibah yang terjadi untuk masyarakat Indonesia. Jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 perlu kita anggap itu sebagai musibah yang melanda oleh Indonesia. Tapi kira-kira dari kajian keagamaan ini Ustadz Yusuf Mansur di sini, apa yang harus menjadi hal yang patut kita ubah dari manusia dengan adanya musibah yang terjadi di penutup tahun 2014? Musibah itu sebenarnya gak perlu ada tindakan manusia juga. Karena bisa jadi dia adalah hak prerogatif Allah aja gitu kan. Dan insya Allah Indonesia udah ketolong juga dengan jiwa-jiwa yang bisa ikhlas, bisa tabah, tegar. It's all about time. Biasanya sih beberapa hari kita sudah bisa menerima. Nah tinggal bagaimana hikmah ke depannya kan gitu. Setiap musibah itu mengajarkan kepada kita agar kita tarik pelajaran untuk masa-masa yang akan datangnya. Tadi saya bilang kalau musibah sih orang doa gak doa juga, kalau Allah bilang musibah kan pasti musibah. Membedanya kan kalau kita udah berdoa, ya kepasaran itu jadi benar. Insya Allah lah ada, apalagi tadi kan dibilang tahun ceria, tahun positif, tahun pertemuan. Berarti tahun-tahun musibah kalau dikatakan orang. Meskipun sebenarnya kita gak boleh ngomong tahun musibah yang sudah kita lewati 2014. Ada gempa bumi, ada langsor, kemudian pesawat. Jangan musibah kali ya. Jangan ya? Artinya kalimatnya yang positif aja. Kebetulan positif itu saudaranya banyak. Ada porani, ada poimeh. Pohati ya juga. Pohati. Positif lah ya kan. Tapi, tapi pastinya kalau dari Ustadz Yusuf masuk menganggap positif. Tapi kalau dari kajian politik, kira-kira kita ini 2015 nanti berkaca dari 2014. Seru ini. Gimana ini, Prof? Saya belum jawab, udah buah hanya. Sepertinya dia bisa baca pikiran saya. Nah, gimana nih, Prof? Apakah kemudian ada yang mengatakan yang kemudian kita lakukan 2014? Nah, eksesnya ini 2015 ini katanya. Gojang-ganjingnya. Politik masih panas di 2015. Ibarat pertunjukan drama. 2014 itu baru persiapan. Belum manggung. The show-nya belum mulai. Oh, aduh. The show begins 2015. Jadi itu persiapan, sudah selesai semua persiapan. DPR sudah perangkar, sudah ada semua pimpinan, sudah ada semua gitu loh. Undang-undang diselesaikan semua gitu ya. Ngabuhnya belum? Dijalankannya itu dimulai tang 5 Januari. Jadi kita belum apa-apa ini. Jadi menjalankannya itu, itu pasti gonjang-ganjing, panas. Saya mengatakan kepada siapapun, pasti panas politik itu sepanjang 2015. Soalnya kalau ngeliat Prof, tanggal 5 baru mulai kan? Oh, tanggal 5? Sebab kan mulai lagi DPR-nya kan? Kan sekarang lagi jalan-jalan DPR sekarang, kan lagi reses gitu kan? Lagi reses. Belum, belum. Begitu mulai, langsung bicara soal PRPU. Langsung bicara soal amandemen MD3. Jadi waktu amandemen MD3, itu pasti ribut lagi. Kalau antara DPR dan pemerintah ini Prof kira-kira bisa seias kata dan sejalan gak nanti tahun 2015? Nah, itu tergantung menyemfakturkan. Kuncinya tergantung Golkar ini kemana. Kalau misalnya kita kasih penamaan nih. Panjang. Tahun pertemuan. Tahun 2015 adalah tahun pertemuan. Nah, pertemuan bagi saya, pertemuan bisa tahun bentro, bisa tahun kemisraan. Pertemuan malam ini, ya kadang sekali. Ini kan bisa pertemuan begitu, atau pertemuan yang bentro. Karena dari agama, adilan-adilan radikal mungkin bisa dijelaskan, umum, menyala, dari segi politik, Golkar nanti memberontak. Misalkan gak mau diintervensi sama government, atau bisa berontak. Bisa bukan demokrat lagi yang mengendalikan. Pertanyaan yang selalu memang dicetuskan atau ditanyakan memasuki tahun baru adalah kondisi alam dari Indonesia. Jani sendiri kan memang syarat akan peristiwa-peristiwa alam seperti gempa bumi, dan juga longsor. Itu masih terjadi gak? Itu kesalahan. Orang tua kita mengajarkan dulu, melihat macan di hutan, itu gak melihat macan. Eh, ada kia ini. Jadi dihormati. Nenung gue. Intinya, oh ada ular, tidak disebut ular, oh ada akar. Intinya, bencana dari mana disebut bencana? Nah, aku mau tanya, kenapa disaster terjemahkan sebagai bencana? Apa salahnya alam? Longsor itu, semua alam bergerak, Cah, untuk mencari keseimbangan baru. Longsor itu cara alam, kalau sudah gak ada penyangganya, melongsorkan diri supaya seimbang baru. Gempa bumi itu cara alam ketika terjadi pergerakan lempeng, kalau mencapai keseimbangan baru. Emang pemindahan kata-kata memang pengaruh kok? Gak ada bencana. Jadi hal alam gitu ya? Menurut saya itu sabda alam. Tapi banyak orang yang melakukan hal-hal juga menjadi pemicu bencana alam itu sendiri. Nah, bencana manusia, iya. Menyebabkan longsor. Tapi bukan bencana alam, alam gak salah. Mari 2015 ini kita frame, kita putar karena Ustadz bilang istilahnya itu penting, ini bukan bencana alam. Longsor ini bencana manusia, karena menebangin pohon di atas dan lain sebagainya. Yang parah sekarang adalah, paling enak itu jadi pejabat yang gak diharapkan. Misalnya, Roy Suryok. Roy Suryok itu diangkat. Gak ada yang berharap. Lebih enak. Nah, problem Jokowi harapan orang terlalu tinggi. Problem sebetulnya. Saya bukannya menolak atau mendurung Jokowi. Di tangan pemerintah, di tangan pemimpin tangan besi, masyarakat kehilangan mati nyalinya. Tapi di tangan pemimpin yang dinabikan, masyarakat mati nalarnya. Siapa yang berani ngiritik Jokowi sekarang koran? Media masa. Gak banyak. Bajiwo. Gak banyak. Apakah presiden yang populis yang begitu dicintai membuat kita jadi tidak tahu baik dan benar? Siapa sekarang yang berani kalau koran paling koran tertentu, kalau TV-TV tertentu? Gak ada yang berani ngiritik. Ngiritik dikit aja di sosial media, kerutukan yang ngeroyok. Benar sekali. Nah, kalau sudah kayak gitu kita masuk dalam fase masyarakat yang tidak peduli lagi dengan apa yang dilakukan oleh presiden yang mungkin tidak baik untuk masyarakat. Bagaimana selanjutnya? Ya, gak bagus. Saya setuju sekali. Memang Jokowi ini sudah terlanjur semacam didewakan gitu loh. Saya juga berapa kali disikat mas di media sosial. Saya antepin aja gitu kan. Jadi sepertinya Jokowi itu gak bisa disentuh gitu loh. Ini seperti dewa gitu loh. Bagus semua, bagus semua gitu loh. Nah, nanti kalau gak tercapai bisa berbalik luar biasa sekali. Bencinya luar biasa sekali. Ekspektasi itu tinggi gitu ya. Terus dilihatnya bagus kali ini orang pemimpin bagus gitu kan. Kan belum tentu juga. Belum tentu gitu kan ya. Jadi kalau hal ini berjalan terus, Jokowi bisa tergelincir ke kubangan diktator nanti. Itu yang sangat bahaya sekali. Belakangan saya aktif dorong orang untuk mendoakan. Ketika akal udah gak bisa lagi. Ikhtiar gue udah coba macam-macam alat tabang resep. Naik, tabang nyungsep gitu. Saya dorong gitu loh. Dan yang paling harus didoakan sekarang ini justru presiden dengan menteri-menterinya. Kita doakan lah mereka-mereka itu. Karena udah terlanjur juga terpilih. Dan kita harus memang menghormati itu. Pilihannya kemudian kita sebagai rakyat bisa apa. Makin ngomel, makin aus gitu ya. Loh, sorry Ustaz. Artinya baik. Salah satu ciri mendoakan salah satu. Mungkin kan mengkritik kan. Siap. Nah, masalahnya yang mengkritik gak bisa sekarang. Aku bukannya benci. Aku ngelukis Pak Jokowi, orang kita temenan juga. Tapi saya takutnya kalau begini terus. Anti kritik ya. Pak Jokowi jadi lupa nanti. Kalau saya sudah jalan terus, kritik terus sayang. Saya gak peduli. Kami masih ingin kembali dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Tetap bersama kami, hanya di respon. Jalannya cepat, apalagi lo berdiri. Cak, bukan itu pertanyaan ya? Saya yang bertanya di sini. Kalau pandangan profesor, FPI Pak Ahok gimana? Saya hakul yakin. Hakul yakin. Ahok sama FPI, damai. Damai. Yakin saya. Kenapa? Ahok menyadari, dia butuh juga airnya rekonsiliasi. Itu saya yakin sekali. Kalau dari segi kerukunan antar umat beragama, dan juga kerukunan masyarakat antar etnis, dan juga kira-kira tahun 2014 kemarin, apa yang perlu kita pelajari dan untuk menyongsung 2015 nih, Mas Ujiwutejo? Antar etnis saya gak melihat. Yang kemarin yang terjadi di 2014 kan antar satuan. Pasti ujung-ujungnya kita tahu semualah, gak usah ditutupin soal rejeki. Dan itu beberapa kali kan, tentara sama polisi. Aku berharap di 2015 ini tentara bisa lebih sejahtera, karena tentara itu masih kuat kalau menurutku. Kalau ini gak diperhatikan, bisa bahaya juga. Tadi kan sempat dikritik bahwa katanya Presiden Jokowi itu mengucapkan sesuatu, meskipun memang mulia ya tujuannya atau janjinya. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa diterapkan gitu, hanya menjadi janji-janji kosong, seharusnya pemimpin boleh gak seperti itu Ustaz? Gak boleh. Pemimpin tuh harus hati-hati dalam berbicara. Sekitarnya gue harus kuat gitu. Harus kuat dalam analisis sama kemudian perhitungan yang cermat gitu. Dan saat sekarang sih kayaknya lebih baik terbuka juga buat rakyat. Kalau saya jadi Presiden misalkan, eh gue minta doa deh emang lagi susah nih. Misalkan begitu. Tapi kita masih ada harapan, kalau lu begini, lu begitu gitu. Sehingga begitu tahu yang realnya, kita kan gak pernah tahu realnya seperti apa. Tahu-tahu ini naik, non-naik, bagaimana kan kita gak paham. Dan memang masyarakat kita juga gak pada mau nanya juga, jadi kurang apalah gitu. Diajak terlibat gitu masyarakat. Masyarakat ini kan gak diajak terlibat juga secara aktif gitu. Kayak sektor pajak sebenarnya. Kalau saya pribadi sih ya, daripada naikin pajak misalkan. Ajak masyarakat menjadi tuan bagi ekonominya sendiri. Nah otomatis bergerak semua. Pakai ekonomi real loh Prof. Misalkan membiayai apa namanya, kerajinan laut, apa-apa laut semua. Kemudian naik kan. Tapi kan sekarang kan sektor property ya. Pastinya gak ada banyak impact-nya. Mas Ujio Tejo melihat tantangan tadi dari dengan Prof. Mengatakan 2015 untuk permasalahan ekonomi itu perlu kita sikapi gitu. Masih banyak PR-PR. Kira-kira untuk masyarakat kita apa yang harus dilakukan? Di saya dari kebudayaan, ceklik ubah cara berpikir. Pertama kita jangan minder. Pertama itu dulu. Kalau kita minder, kita akan teorinya bahwa kalau ekonomi mau maju harus ada investasi dari asing. Itu yang saya gak, harus ada investasi. Presiden harus datang ke sana. Sekali lagi aku bukan anti Jokowi. Tapi aku mau ngerti, tolong jangan terus disambut-sambut disikir anti Jokowi. Enggak, aku ngelukis Jokowi juga. Tapi, ekonomi kerajatan, sekatanya Yusuf Masur. Beberapa temanku di NO menggerakkan itu di Sidoarjo. Jadi, orang nalangin. Kenapa harus, terus Samuel Koto ya, Samuel Koto yang di Padang itu. Tapi itu gak jadi gerakan merat tadi. Karena orang berpikir investasi. Itu dulu sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sempat ngomong loh ke saya. Apa yang ngomongnya? Dia nepok, dia bilang, Mas Ustadz, itu betul. Ekonomi kerajatan itu betul. Itu digerakin, itu mesti jadi kekuatan. 250 juta? Kau tahu? Apa yang dikira? Ketika Cina masih punya hutang besar sama Ustadz. Rusia bilang, kau gak akan bisa bayar. Apa yang dilakukan Masudung? Eh, rakyat, setiap kalian makan, kumpulkan sisa berasnya itu segini. Dikumpulin. Tapi rakyat Cina segitu banyak. Akhirnya bisa. Maksudnya, kenapa sih kita gak, yuk urunan yuk, ngebiayain studio itu. Nggak usah investasi asing. Baik. Penonton film sudah banyak di Indonesia, gak kayak Inggris. Intinya adalah jangan minder gitu ya. Jangan minder. Benar. Jangan minder ya kita ya, Mas Ponco dengan muncul kini. Sesuai dengan tahunnya, tahun ini banyak keganjilan. Oh, apa yang ganjil? 2015, nanti tukang cukur orang Filipina. Buru orang Malaysia, tukang pecel orang Myanmar, orang Denmark. Ini kan ganjil, kita tidak jadi tuan di negeri kita sendiri. Ini dampak karena pasar bebas ASEAN. Dia gak nangkep itu, dia taunya cuman ganjil pelakunya. Ya, semakin seru ya pemirsa. Respon masih akan membahas sejumlah topik-topik yang menarik lainnya. Tetap bersama kami, hanya di Respon. Pemirsa, sebelum kita melangkah ke 2015, memang ada baiknya kita mempelajari apa yang sudah kita lakukan di 2014. Ustadz, yang kemarin dilakukan oleh Anies Baswedan, yang kemudian dikritik oleh Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur, kira-kira ini menjadi sesuatu hal tindakan dari pemerintah untuk mencoba tes pasar ya. Gimana sih respon umat muslim dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh mereka? Apakah bisa dikatakan seperti itu? Pemikiran tentang test the water maksudnya kan, sebagai sebuah lecutan bagi pemerintah, saya kira hak masyarakat juga untuk menilai seperti itu. Tapi juga jangan sampai jadi buruk sangka. Artinya ya, ketika ada pemerintah melakukan A, kemudian kita melakukan kontra statement atau apalah ya, dalam suasana yang harus wajar, pemerintahnya harus siap untuk juga menerima ucapan itu gitu. Tidak boleh kemudian yang satu bilang, oh enggak, ya nanti enggak kondusif lagi gitu. Tapi kalau misalnya pahasan kolom agama, tapi yang merespon itu hanya segelintir orang, kira-kira bagaimana sebenarnya saat ini kondisi masyarakat Islam? Respon itu banyak sebenarnya, cuman seperti yang dibilang sama Mbak tadi, artinya hanteman ini emang terlalu masif gitu. Udah gitu orang-orang yang memang berjuang barangkali seperti saya misalkan dan kawan-kawan, mungkin juga kebanyakan enggak enaknya, kebanyakan juga positifnya pada mereka juga, enggak benar juga, emang harus imbang sih, harus imbang. Baik, kira-kira ini dari sisi politik nih, Prof, kebanyakan kebijakan dari Presiden Jokowi ini, seperti dikatakan Uso Yusof Masur, test the water gitu, misalnya kebijakan menaikkan harga BBM, dia kan melakukan dulu, pelontaran dulu, maksudnya istilah test the water itu memang sudah umum kan, apa yang kemudian menjadi kebijakan dari Presiden Jokowi sebelum dia menaikkan, dia melemparkan isu dulu ke publik, kira-kira ini apa yang perlu kita kritisi? Saya kurang setuju di sini, saya kira bukan test the water, saya kiranya ya. Iya. Ini sebagian karena mereka yang duduk jadi Menteri itu belum punya pengalaman sama sekali. Oke. Iya. Jadi sebetulnya mereka itu tidak menguasai bidangnya, sehingga pernyatanya, kebijakannya itu keliru. Itu sering saya lihat gitu ya. Iya, salahnya Presiden sendiri mencomot orang-orang yang bukan orang yang capable di bidangnya begitu ya. Saya tidak mengatakan semua gitu ya. Kan banyak Menteri ini yang mengeluarkan pernyataan yang aduh menimbulkan tanya-tanya masyarakat, kok begini kualitas Menteri kita gitu ya. Kemudian timbul spekulasi bahwa ini gak lama lagi, gak sampai setahun akan resiavel kabinet. Saya termasuk orang yang yakin sekali, terpaksa Presiden Jokowi akan resiavel kabinet tidak lebih setahun gitu loh ya. Karena memang kabinet sekarang ini sebagai Menteri-Menterinya tidak capable, betul-betul tidak capable sekali. Mas Ujiwati Ejo, kalau kemari 2014 kita tercengang ya dengan banyak pemimpin-pemimpin daerah, mereka yang duduk di jabatan eksekutif dan legislatif, mereka yang tersangkut, masalah korupsi gitu. Kira-kira perlu dicermati seperti apa ini? Tetap kalau saya, karena di kebudayaan saya kira-nya, pikiran, nge-switch pikiran. Kenapa sih masyarakat kita itu, kalau ke dokter kandungan, atau ke tukang las, atau ke apalah tukang cat, semahal apapun, ngasih harga di depan, kita bayar. Asal terbukti ngecatnya bagus, ngelasnya bagus, sebagai ahli kandungan bagus. Kenapa gak berlaku begitu ke pejabat? Misalkan di kampanyenya, saudara-saudara, aku mau jadi bupati di sini, wali kota di sini, tapi aku minta gaji segini. Kenapa sih gak dibulekan sama masyarakat? Masyarakat cenderung, wah mata duitan. Jadi rupanya masyarakat diem-diem, lu gak usah ngomong gaji deh, gajinya lu kecil aja, tapi kalau diem-diem kamu korupsi aja. Mestinya ada suite 2015 ke sana, seorang pemimpin, calon pemimpin yang ketika kampanye gak minta gaji, itu munafik berarti. Gak minta gaji tinggi, berarti dia akan korup. Aku pengen di masa depan itu orang, wah dia minta gaji berapa wali kota itu, malu-malu wah dia pasti akan korupsi. Mesti gak nih, gue minta satu triliun gaji setahun, tapi gak akan minta fee dari proyek, gak akan korupsi. Itu kan tapi idealnya ya. Switch mental dari masyarakat. Kenapa masyarakat kalau untuk pemain piano, penyanyi, semahal apapun sudah terbukti, dibayar gak apa-apa kok. Gimana caranya? Men-switch kalau kata tadi? Men-switch gampang saja. Seluruh pikiran masyarakat kita yang... Gini, bupati itu sama aja dengan penyanyi, sama aja dengan pelawak, profesi. Gak usah bilang demi negara, alah gak ada demi negara-negara itu. Bilang aja dari duit. Gak apa-apa asal lu ngebangun kabupatennya gak apa-apa, gue mau bayarin, tapi bangun kabupatennya. Gitu, di-switch pikiran. Jangan muna-muna, wah demi negara tapi nyolong. Setuju ya dengan men-switch pikiran kita ya. Pejabat itu juga hanya Ustaz. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Ini mbah rusuk masuk. Nah, Ustaz, kalau tadi bilang men-switch itu kan pikiran, tapi kalau misalnya men-switch agama gitu kan, kita tahu kalau misalnya 2014 banyak kemudian aliran-aliran atau gerakan-gerakan yang harus kita waspadai. Isis salah satunya. Kira-kira di 2014 kemarin terjadi itu Isis cukup gencar ya kemudian memasuki, men-infiltrasi. Foto beliau beredar. Tapi tuh Wahabi, kira-kira mau liatnya seperti apa? Dijelaskan dulu fotonya, Pak. Iya kan, kehidupan tuh dinamis. Iya kan, mesti ya ada masalah, ada tantangan. Yang aku mau ambil tuh gini, sisain harapan. Sisain harapan ini loh. Sisain harapan. Cara dari tadi ngomongnya Ustaz ada yang ditahan gitu ya. Terbuka Ustaz. Jadi mas aja jadi mbah ya. Panggil aku Ustaz lagi gemat. Kayaknya lebih cocok gitu ya. Kayaknya takut ada umat yang bergerak gitu loh. Enggak juga sih. Saya memang bilang sama-sama Indonesia. Ya apalagi kalau kemudian kita tidak berharap. Bung masih di awal tahun juga ya kan. Dan jangan khawatir lah. Masa yang punya negeri pasti tinggal diam. Kan gak mungkin. Yang punya negeri siapa? Kan yang maka kuasa gitu. Coba sekali-sekali gitu loh. Ada turning moment atau turning point. Kita balik gitu ya. Kita coba rame-rame datang ke Allah gitu kan. Ya sih ngomong lah. Mikir udah apa udah kok tambah kusut gitu. Mikir melulu kerja melulu ntar hasilnya belok tambah jauh kan. Ada momen balik lah. Tuhan nungguin loh. Baik. Nungguin kan kapan mau minta. Kapan mau aku tolongin. Invite me dong gitu kan. Nah. Tuhan yang maha esan. Lagunya titik bos. Iya bener. Tempat aku berestudu. Eh Taufik Ismail. Taufik Ismail ya. Dengan segala doa. Intinya semua dikembalikan ke Tuhan. Bukan kepada Presiden ya. Aku. Respon masih akan kembali dengan sejumlah pembahasan terakhir. Nanti segmen terakhir sesat lagi. Tetap bersama kami hanya di respon. Tadi kan sudah banyak ya pembahasan ya. Mungkin satu saja sih mungkin pertanyaan yang bisa dijawab oleh semua narasumber disini. Kira-kira tahun 2015 ini menjadi tahun yang berat gak untuk kita Ustadz? Saya memilih enggak. Insya Allah enteng. If you think enteng. It will be enteng. Enteng ya. Ya ya think enteng aja gitu loh. Iya ya. Ngapain udah berat juga kita hidup. Masa mikir berat lagi. Stay cool aja ya semuanya. Oke. Nah kalau dari politik. Tahun yang berat gak untuk kita? Ya secara umum saya setuju dengan Ustadz. Bahwa kita mesti positive thinking gitu ya. Tapi saya sebagai penganggap politik. Saya sudah lihat di depan saya itu. Berat. Kita jagain pake doa pro. Ya keseluruhan jagain terus sama Ustadz teman-temannya gitu loh. Dari aspek politik. Tahun 2015 tetap berat. Realita. Berat dari segi. Istilah bagusnya. Dinamikannya sangat tinggi. Istilah bagusnya begitu loh. Ya. Ada upaya mengganjil pemerintah. Dan sebaliknya pemerintah juga gak diam. Kan ada tudingan. Ini Golkar kan dikerjain sama pemerintah. Tudingan belum tentu benar gitu ya. Berat tahun 2015. Kalau misalnya dari. Dari segi politik ya. Oke. Kalau dari segi masyarakat nih. Budayawan ini. Ubah pikiran. Sesepaham gak dengan Ustadz Yusuf Masur? Intinya kan ubah pikiran. If you think enteng it will be enteng. Ya ubah pikiran. Dengan datang kepada Tuhan. Ustadz. Ustadz. Bukan. Kalau aku gini switch. Switch pikiran. Gini misalnya. Salah satu. Tetap switch pikiran. Betulkah kita harus makan beras? Nah. Di dalam sejarah. Ganti makanan kita. Kita bukan pemakan beras. Aslinya kita pemakan sagu. Beras itu baru datang dari India sekitar sekian abad sebelum masehi. Aslinya kita pemakan sagu. Dengan beras. Oke ketika Pak Jogowi bilang. Kita akan suasana beras. Jangan lupa loh. Beras itu nguras air tanah luar biasa loh. Kecuali kalau misalkan kita punya sungai besar. Kayak Mekong. Ini banyak air. Kita gak punya itu. Kenapa kita harus memaksa suasana badan beras? Tapi saya makan merasa gak kenyang. Harus disuisi. Harus disuisi. Bisa makan kecambang. Bisa makan kecambang. Bukan pasti kan juga positif terjadi. Tapi kira-kira menjadi tantangan dari umat itu sendiri apa di tahun 2015? Baik. Tantangan umat ke depan ini adalah bagaimana membuat dirinya dia. Dan saya ikut bertanggung jawab. Mudah-mudahan bisa ikut memimpin gerakan ini. Bikin pinter. Dia harus tahu tentang apa yang harus dilakukan. Tentang agamanya. Tentang hubungan dengan manusia yang lain. Tentang umat yang lain. Itu tantangan umat minter ini loh. Mau belajar. Kebanyakan dari kita berhenti belajar. Berhenti belajar. Merasa udah bisa ya udah. Stop. Itu dulu waktu kecil. Akhirnya terjadi posisi stuck. Tentang pengetahuan dia sendiri. Tentang Tuhan dia. Tentang agama dia. Oke. Boleh dijawab juga dengan prognis ini. Kira-kira tantangan kita dari segi pemerintahan. Dari segi politik. Dan segi juga kestabilan ekonomi. Dari segi pemerintahan kita berharap. Saya kira seluruh rakyat ini berharap. Sebab pemerintah konsisten. Menjalankan, merealisir janji-janji dalam kampanye. Itu penting sekali. Dan para pendukungnya gak usah membabi buta. Iya betul. Kita ngertik dikit juga. Nanti malah. Kalau memang sayang. Kita yang sayang Pak Jokowi gak mau. Pak Jokowi jatuh karena lupa diri. Jangan ada fanatisme? Boleh. Tapi jangan lebay gitu loh. Oh iya iya. Lebay banget. Di jaman Pak SBE gak gini. Ngeritik Pak SBE bisa. Sweet pikiran. Tapi apa yang kemudian menjadi tantangan kita untuk berpikir itu jangan terlalu. Kalau menyukai sesuatu itu jangan menjadi kemudian buta ya. Karena semua kebaikan dan juga kejelekannya dia. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sekarang harus memikirkan caca. Oh iya. Lihat caca membuat. Buat orang jadi akan menjadi fanatik. Mas Tanyo pengamat wanita. Wanita yang hebat yang mana di 2015. Waktu itu kan Bu Ani katanya. Kira-kira apakah Ibu Mega? Sebetulnya Bu Iryana gitu. Tapi aku takut. Pasti nanti. Aku dulu bisa main-main Bu Ani dengan Nena. Halo Bu Ani I love you. Enak-enak kan gitu loh. Sekarang mau ngomong Bu Iryana. Nanti itu di Twitter itu puat. Nyerang-nyerp Bu. Belum dimulai ya Wee. Coba kalau gitu lagu nih buat Bu Iryana ini. Nyanyikanlah. Kali aja di liat. Coba ya kira-kira para pendukung pembabibutannya nyerang gak? Nyerang gak? Kita lihat nanti. Iryana. Minor. Iryana. Kau mengikut kemana-mana di dalam pelusuan. Kadang memakai pakaian resmi. Kadang ikut-ikutan berbaju putih. Ketika suamimu cuma bersanda jepit. Sayang sekali kau tidak ikutan sandalan jepit. Musiknya dong, musiknya. Aminor. Iryana. Iryana. Waduh. Tanggapan yang masih oke gini dong kasih lagu Bu Iryana. Agak. Tersinggung sebetulnya ya. Kalau aku. Ketika Mas Jiwa bilang Ani tadi. Oh iya. Sakitnya tuh itu. Oh iya. Saya cuma mau menyampaikan kepada Pak Cipta ya. Menjelang awal tahun begitu kami dulu di kabinet ada kick off Pak. Jadi kami udah siapkan dana, alokasi dana. Sekarang saya lihat departemen-departemen belum ada dana anggaran. Ini gimana solusinya kena dengan DPR belum akur. Kemudian juga devisarannya makin tipis. Gimana berprofesor? DPR mesti segera. Jangan dijabur. Ini gak niat ini tanya-tanya. Jadi DPR mesti segera solid dan akur-akur dengan pemerintah. Harus kompak. Iya. Kalau enggak sulit. Duit itu turun susah. Mesti kompak. Pemerintah sama legis lain itu dimana-mana harus kompak. Gitu loh. Kerjasama dengan baik. Itu yang kita harapkan. Kalau enggak gonjang-ganjing terus. Kalau gonjang-ganjing terus semuanya rugi. Semua dirugikan. Terutama rakyat dirugikan. Dan satu hal lagi. Kalau mau Jokowi dicintai raya. Koran-koran harus tetap ngeritik dia. Siapapun termasuk Ustadz Yusuf Mansur bisa ngeritik di Twitter. Tanpa para pasukannya itu apa? Jas apa itu? Jas meh. Oh jruat. Begitu masih begini terus. Begitu hanya beberapa koran. Dan hanya satu dua tipi yang berani. Simpati masyarakat terhadap presiden. Semakin pudar, pudar, pudar. Dan menunggu titik kalau mamsa nih. Puli kenjang kanjit. Kelangit gelap, gelap. Ya pemirsa. Tahun politik 2014 sudah kita lewati. Kita song-song tahun 2015. Bukan menjadi masyarakat yang anti kritik atau juga fanatis. Tapi menjadi masyarakat yang positif. Dan juga siap menghadapi 2015. Saya Cianisa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.